Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini, aku akan bahas dan review produk moisturizer dari brand lokal LHA Skin Namanya Hydra Boost Oil Free Moisturizer Nah, Hydra Boost Oil Free Moisturizer ini yang aku cobain adalah formulasi terbarunya Bukan yang formulasi lama, jadi aku tidak bisa membandingkan performanya di kulit aku Anyways, moisturizer ini memiliki banyak produk klaims Yang pertama, Intense Hydration and Moisturizing Terus juga dapat mempertahankan kelembapannya Dapat mengatasi jerawat, terus juga dapat menenangkan kemerahannya Terus juga katanya dapat mengontrol produksi sebum Terus juga katanya ini dapat meratakan pori-pori, mencerahkan Terus juga ini katanya dapat mempertahankan skin barrier, mencegah munculnya blackheads Terus juga ini katanya ringan, cepat menyerap Terus katanya ini best for normal and oily skin Terus juga ini katanya acne prone skin friendly Terus juga ini katanya dapat digunakan dua kali sehari, pagi dan malam hari Terus juga ini alcohol free and fragrance free Terus ya, kalau kalian perhatiin di packaging luarnya itu Di bawah nama produknya itu ada list ingredients banyak banget dan itu adalah key ingredientsnya Aku juga sempat kaget sih, gila ini key ingredientsnya banyak banget Kayaknya aku baru pertama kali lihat list key ingredients sebanyak ini gitu Nah, aku akan coba jelasin sesingkat dan sepadat mungkin Jadi kalian bisa lebih cepat paham gitu Yang pertama ada 5% panthenol atau nama lainnya provitamin B5 Nah, tujuannya untuk menghidrasi dan juga skin soothing Terus ada water lily flower extract Tujuannya untuk skin conditioning lebih tepatnya apa, aku kurang tahu Terus ada niacinamide atau nama lainnya vitamin B3 Yang merupakan antioksida, dapat menghidrasi, dapat mencerahkan dan juga mengontrol produksi sebu Terus ada 3 komponen aktif central asiatika Nah, jadi ada asiatikosid untuk antioksida dan juga untuk menyembuhkan luka Terus ada asiatik asid sebagai antioksida dan juga untuk suit the skin Terus terakhir ada madekasik asid, tujuannya untuk menyembuhkan luka dan juga dapat melembabkan Terus ada galactosil salisilid yang dapat menghambat produksi sebum di kulit gitu Terus ada sunny skin Nah, sunny skin ini tuh intinya dapat melindungi kulit, melindungi sebumnya dari oksidasi Terus dia juga dapat menghambat tumbuhnya bakteri jerawat Terus dia juga dapat mengurangi inflamasi di kulit Terus ada zinc PCA yang merupakan antimikrobial Terus dia juga dapat melembabkan, dapat mengontrol produksi sebum Dan juga dapat mengurangi kemerahan inflamasi di kulit Terus ada sebum stop yang intinya adalah dapat meminimalisir tampilan pori-pori gitu Terus ada seboksil yang merupakan campuran dari blackcurrant dan juga red raspberry Nah, tujuannya tuh untuk mengurangi peradangan, terus dia juga antioksidan dan juga mengontrol produksi sebum Terus ada LHA atau nama lainnya capriloil salicylic acid, tujuannya untuk mengeksfoliasi dan dia juga dapat skin soothing Terus ada witch hazel yang terkenal dengan dia dapat astringent Astringent itu kayak menghambat produksi minyak tapi cuma sementara aja gitu Nah, kadang-kadang tuh di kulit orang lain dapat kayak terlalu overly drying gitu Tapi somehow sih aku kalau pakai witch hazel ingredient itu gak pernah sampai yang bikin kering kulit aku gitu Jadi kalian perlu hati-hati kalau pakai produk yang ada witch hazelnya gitu Makanya produk ini lebih dikhususkan bagian kulitnya berminyak gitu Nah, terus ada central asetica leaf extract yang merupakan antioksidan, merendahkan peradangan Terus dia juga dapat menghidrasi kulit dan juga skin soothing Terus ada ceramides, ceramides yang dipakai disini ada 5 yaitu NP, NS, EOS, EOP, dan AP Nah, mereka ini merupakan skin identical ingredient tujuannya untuk memperkuat skin barrier Terus juga ada chlorella vulgaris extract yang dapat skin soothing, terus menghidrasi kulit dan juga antioksidan Nah, terakhir ada aloe vera leaf extract tujuannya untuk skin soothing, terus dia menghidrasi kulit Terus dia juga merendahkan peradangan dan juga dapat membantu proses penyembuhan luka gitu Nah, terus ternyata pasang kalau telah ah lagi ingredients listnya Ada ingredients lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita Yang pertama ada sekarin isomerat, penjualannya untuk skin soothing, terus dapat memperkuat skin barrier Terus ada salicylic acid yang kalian tahu namanya adalah BHA Nah, dia ini dapat mengeksfoliasi bukan cuma di permukaan kulit, tapi juga ke dalam pori-pori Dan dia juga dapat merendahkan peradangan Next, ada glycerin untuk menghidrasi kulit, terus ada lactoferrin yang dapat menyembuhkan luka dan juga dapat merendahkan peradangan Terus ada lactoferoxidas, nah dia ini merupakan enzim yang diturunkan dari susu gitu Dan dia ini sifatnya antimikrobial Nah, terus ada glucose oxidase, tujuannya untuk skin condition yang lebih tepatnya apa, aku kurang tahu Nah, terus ada sangguis sorba ofisinalis root extract, tujuannya untuk skin condition yang lebih tepatnya apa, aku kurang tahu Nah, terus ada sodium palmitol prolinan, dia ini merupakan amino acid, tujuannya untuk peradakan peradangan Next, ada fructooligosaccharides, nah dia ini merupakan prebiotik ya, jadi dia membantu mengeimbangkan mikrobium di kulit gitu Jadi kulitnya jadi lebih sehat gitu Terus ada beta vulgaris beetroot extract, yang merupakan antioksidan dan juga untuk menghidrasi kulit Next, ada lactic acid, yang merupakan ada nickel ingredient, tujuannya untuk mengeksfoliasi sekaligus menghidrasi kulit Jadi dia ini sifatnya keratolitik Nah, terus ada cholesterol yang merupakan skill and radical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier Terus ada caproil, putospingosin, yang tujuannya untuk anti-aging Terakhir ada caproil, spingosin, tujuannya untuk skin condition yang lebih tepatnya apa, aku kurang tahu Nah, aku akan jelasin ke kalian performanya seperti apa di kulit aku Oke, aku akan mulai bahas dari segi packaging-nya dulu Jadi packaging kotaknya ini tuh sangat informatif Informasi yang tertera tuh bukan cuma di bagian luar kotak ya Tapi juga di bagian dalam gitu Jadi kalian buka dulu bagian atas dan bawahnya Terus kalau kalian lihat di bagian pinggirnya tuh ada kayak bagian yang bisa dibongkar pasang gitu, kayak puzzle Nah, jadi penampakannya seperti ini, bisa dibuka Ini bagian dalamnya Nah, informasi yang tertera di bagian dalam kotaknya ini tuh kayak pH produknya berapa Kalau moisturizer ini 5-6 Terus dikasih tahu urutan pakenya gimana di skincare rutin kalian Jadi kalau di pagi hari urutannya ditaruh di mana, kalau di malam hari bagaimana gitu Jadi kalian sebelum tanya ke orang lain ataupun adminnya else justkin Kalian bongkar pasang aja dulu packaging kotaknya karena informasinya sudah sangat lengkap gitu Jangan malas baca Anyways, untuk packaging produknya sendiri Dia baru patut dengan packagingnya bahannya doffmat gitu Bukan yang glossy licin Terus dia juga ada pumpnya untuk mengeluarkan isinya Menurut aku ini, pumpnya ini bekerja dengan baik Dia juga bisa mengontrol banyaknya produk dengan sangat baik Jadi dia tuh nggak yang jadi muncret perantakan gitu waktu di pump gitu Pokoknya bagus banget pumpnya Terus mengenai konsistensinya dia ini tuh gel yang transparan clear gitu Terus dia juga mudah di blend Dan ketika selesai di blend tuh dia langsung cepat menyerap loh Aku sempat kaget kayak baru di blend sebentar kok udah langsung menyerap gitu Nah waktu udah selesai menyerap dengan baik di kulit kita Kulit aku tuh terasa lembab kayak well hydrated gitu Terus waktu dicium tuh nggak ada wanginya Makanya dia klaimnya fragrance free gitu Nah terus ya waktu aku pakai ini malam hari Terus semalaman aku pakai pas aku bangun tuh Dia nggak bikin kulit aku tambah berminyak di area yang biasa berminyak gitu Jadi sesuai nama produknya oil free ya gitu Nah FYI aku tuh udah cobain moisturizer ini selama 2 minggu Tapi aku cuma pakainya 1 kali sehari yaitu di malam hari Nah nggak ada efek negatif di kulit aku Nggak bikin beruntusan jerawatan whatsoever Nah sekarang aku tunjukin foto before dan afternya gitu Untuk kalian lihat efeknya gimana sih di kulit aku Nah karena usia aku udah late 20s ya Jadi aku sekarang kalau jerawatan tuh mostly di area dagu dan di area U Sini-sini di area rahang gitu Nah untuk area yang rahang kiri kalian bisa lihat Itu selama 2 minggu pakai jadi jerawatnya ada yang lebih matang gitu Sedangkan kalau untuk yang di rahang sebahkan kalian bisa lihat Kalian bisa lihat bukan cuma jerawat yang jadi cepat matang Tapi area kemerahannya tuh jadi lebih reda gitu Nah selama aku cobain si hydrabus olivrimose razor yang formulasi baru ini Efek yang aku lihat adalah dia ini bisa bikin jerawat matang Tapi prosesnya lambat Lamban gitu Mungkin karena aku pakai cuma 1 kali sehari kali ya Harusnya aku pakai 2 kali sehari Supaya efeknya lebih cepat kelihatan gitu Nah terus dia ini bisa untuk menenangkan inflamasi dan juga meredakan kemerahan di kulit Thanks to centellas ketika ekstrak dan juga komponen aktifnya gitu Jadi lebih nendang aja lah gitu Nah terus untuk efek mencerahkan Unfortunately aku belum melihat hasilnya Karena aku pakai ini cuma baru 2 minggu dan cuma dipakai sekali sehari gitu Nah terus untuk klaimnya yang mencegah munculnya blackheads Sejujurnya aku tuh jarang merhatiin blackheads di area hidung aku Mungkin karena blackheads di area hidung aku tuh nggak terlalu ketara gitu ya Dia nggak parah jadinya kalau ada yang klaim seperti itu tuh aku nggak terlalu perhatiin sih Tapi aku yakin dia ada efeknya karena selama pakai ini tuh aku nggak melihat area hidung aku tuh jadi ada bentik-bentik hitam blackheads gitu Nah terus untuk efek yang mengontrol sebu menurut aku beneran ada efeknya Kan aku cobain itu waktu aku lagi ada hormonal agnis Nah kalau lagi ada jerawat hormonal biasanya area kulit tuh jadi jauh lebih berminyak dari biasanya gitu Nah selama aku cobain itu area kulit aku yang biasa berminyak tuh jadi nggak tambah berminyak banget gitu Nah biasanya kalau dia mampu mengontrol sebum dengan baik Dia jerawatnya tuh jadi jarang muncul gitu loh jadi yang jarang tambah parah gitu Nah itu yang aku rasain selama cobain si Hydrabus Oil Free Moisturizer formulasi barunya gitu Nah maka dari itulah menurut aku Moisturizer ini lebih cocok dipakai di kulit yang berminyak atau sangat berminyak gitu Karena dia all controlnya oke banget gitu Pas aku telah ah ingredients itu emang banyak banget ingredients untuk menghambat produksi sebum dan juga untuk mengontrolnya gitu Nah untuk yang dry skin menurut aku lebih baik pakai Moisturizer LC skin yang satunya lagi kalau nggak salah yang packagingnya pink ya Kayaknya kalian lebih cocoknya pakai yang itu gitu Nah aku yang kulitnya kombinasi yang ada area berminyak yang normal dan juga agak kering tuh Untungnya di area yang kering tuh dia nggak bikin drying Karena aku sempat khawatir dia mengandung witch hazel kan yang tujuannya untuk astringent gitu Biasanya kalau ada ingredients yang tujuannya sebagai astringent itu bisa bikin overly drying kulit gitu Untungnya karena dia juga ada ingredientsnya untuk melambapkan jadinya Nggak ada area kulit aku yang kering tuh nggak yang overly drying gitu Untungnya sih begitu Nah segitu aja review aku mengenai LC skin Hydrabus Oil Free Moisturizer formulasi baru Semoga review aku membantu Thank you so much for watching And I'll see you guys all next time Bye Bye